Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wakafah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala lihi wa ishabihi ahli tukawal wafa subaha anakala ilmalana ilama alam tanah inaka antalali mulhakim rabbi suruh li sodri wa yasirli amri wahlu kedatami lisan yafku kolima wadu teman-teman kicau mania dimanapun anda berada dari Sabtu sampai merauk khususnya kacar mania salam hitam putih salam dada hitam dari saya kita ketemu lagi bersama saya Bang Kinara kali ini di channel Kinara Kacer Banyuwangi ya untuk video kali ini saya mau berbagi pemahaman pengalaman ya teman-teman ya ini mumpung ingat semalam itu mumpung ingat ini pagi hari langsung tak ingat-ingat kebetulan masih ingat ini sebenarnya topik ini mau tak bahas dulu dulu sebenarnya cuma lupa 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 ini kaitannya dengan burung di lapangan teman-teman ya kan burung itu ya banyak karakternya ya berbeda-beda penyakitnya di lapangan ya banyak ya buh itu mau bagong kek ngetem kek entah ini apa ya ngelangsa kek ngering kek atau mungkin burungnya kurang ngotot kurang bertenaga kek ini faktor-faktor sepili ini adalah apa ya semacam terkesan sepili tapi ini juga sebenarnya itu berpengaruh penting kalau dari pengalaman saya ya itu berpengaruh penting kenapa saya bilang penting ya karena kadang cukup dengan penyelesaian penyelesaian sepilih seperti ini burung sudah ada perubahan speknya di lapangan digantangan itu ada perubahan itu dari pengalaman saya ya jadi tanpa harus mumet-mumet mikir sing settingan ini settingan kudu plaupli-plaupli tetep woy burungnya ngono-ngono woy ya karena tetep ya bro ya kembali kepada hakikat dasarnya ya bahwasannya manusia itu tidak tahu secara pasti apa yang dirasakan burung manusia cuma main prediksi jadi prediksi 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 bedanya disini tuh prediksinya nggak pernah mengklaim prediksi ya prediksi tapi tak perjelas dengan bahasa yang tegas lugas jadi biar tidak membuat orang yang melihat itu akhirnya berdampak buruk untuk kedepannya dalam segi pola pikir akhirnya mempersempit teruang pemikirannya gitu loh ya jadi begini teman-teman untuk kacer misalkan ya kacer jina kacer giras kayak semi kayak ya faktor-faktor sepilih ini juga bisa jadi termasuk hal-hal yang memicu ya memicu ini sekalian saya ini tak sambi ngerawat burung yor ya tak sambi nanti kalau nunggu saya free kayaknya takutnya repot nggak bisa bikin konten ya jadi ini sekalian sambil ngerawat burung sambil bikin konten ya fokus kepada penyampaiannya saja yang enggak usah fokus pada gerak gerie gerak geriku wapopie usah fokus penyampaian saja karena disini sifatnya bentuknya pemahaman teman-teman ya jadi gini teman-teman ya ini kaitannya tentang di lapangan ya mboh manu jina kek mboh manu semi kek ya kalau saya itu begini teman-teman ya lebih kepada keprakteknya saja langsung praktek waweng gitu ya kita boleh memprediksi enggak masalah apakah prediksi itu salah ya enggak Coba prediksi itu jangan pernah kamu kunci teman-teman ya prediksi itu jangan pernah kamu kunci biar kamu bebas mau praktek karena burung yang apa ya burung yang kita otak-atik ini kan tentu burung yang se-mumet nindas maksudnya begitu jadi gini teman-teman ya bila mana kita itu punya burung kacer masih banyak penyakit ngelapangan ini ya mboh ngelangsak kek mboh ngering kek mboh wawes lah pokoknya gini kadang hal-hal sepilih ini contoh nomor gantangan teman-teman maksudnya nomor gantangan itu gini ya mohon maaf kalau agak berisik ya mau keluar juga mau panas ya ya udah panas tapi gak jelas cuaca nih jadi gini bahwasannya begini teman-teman nomor gantangan kita main tengah kita main pinggir itu juga bisa mempengaruhi loh bisa mempengaruhi performa burung itu dari pengalaman saya ya apalagi burung khususnya untuk burung yang masih mencari-mencari-mencari wede wes ya ini kadang-kadang pengaruh banget teman-teman jadi contoh sepilih ya contoh sepilih buat teman-teman yang sering ngikutin video saya video lama-lama ya kacer Prabu ya Prabu itu kan tipikal jina kalau Siti Jenar itu tipikal burung semi giras ya burungnya giras Prabu itu kalau dimainkan pinggir dimainkan tangan tengah gak iso maksimal ya karena Prabu itu kan tipikal burung jina jadi entah secara kenyataan secara hak kebenarannya itu redok ngalem ya agak ngalem manja-manja di perawat atau gimana aku juga ngerti ya intinya kalau dimainkan di tengah dia itu agak ada jedanya tapi kalau main pinggir tangan isi perawat sambil gini-gini ya sambil gini-gini itu dia makin semangat nge-nerek jadi gunanya main pinggir main tengah itu kalau dari saya menyimpulkan seperti itu itu dari burung saya yang Prabu ya jadi ketika main pinggir main tengah itu beda-beda bro ya jadi sirek-sirek aku tak ini manu ini dan gak nganu ini tau gaknya sih manu ini ya tak keredongnya mana wahi ya karena kewajahnya kayak gini itu tadi kan kacer kacer Prabu ya dengan tipikal jinak temen-temen ya tipikalnya jinak kalau tentang apa yang dirasakan burung kan ya semua main tradisi ya bro terus kalau masalah kacer apa kacer semi contoh kayak siti jenar siti jenar itu kan semi agak giras kalau dimainkan pinggir yang dimana antara jarak radius gantangan dengan penonton itu dekat dia gak akan fokus bunyi fokusnya fokus getap takut sama orang juga karena apa dia semi dia giras kenal bro jadi dia butuh main tengah supaya apa supaya diapit kalau masalah dikaitkan dengan tingkat faktor bang apakah bisa ya secara logika bisa-bisa aja misalkan contoh untuk burung yang mungkin ya mungkin tipikal karakter faktornya itu bener-bener tinggi banget misalkan ya saya rasa mungkin bisa sedikit maksimal kalau mainnya diapit karena gini temen-temen anggaplah dia main di tengah diapit sama burung-burung lain andai kata yang sebelah kiri misalkan ini ya sebelah kiri ini kurang otot atau burung yang bagong atau gimana masih ada lawan yang depannya belakangnya samping kanannya gitu loh bro jadi dia masih bisa milih geser kanan ketemu lawan geser kiri ketemu lawan nah jadi depan belakang ketemu lawan jadi karena tingkat faktornya tinggi ya bisa jadi memicu memicu dia untuk lebih semangat lagi kalau misalkan burung-burung dengan karakter tipikal faktor tinggi main pinggir misalkan kanan-kiri kanan-kiri ini tadi musuhnya yang sebelah kanan diem jeda yang sebelah kiri jeda juga terus dia kurang semangat kan ya bisa jadi tuh bro semua itu kan bisa jadi kita kan cuma bisa memprediksi saja tuh bro kita kan cuma bisa memprediksi saja oh ini mungkin burungku begini oh mungkin begini contoh kayak prabu itu dulu kalau kita nginget-nginget masalah prabuku yang lama dulu ya ini bagong-bagong jalan-bagong jalan-bagongnya kalau pas pindah tangkeringan dari atas ke bawah ya kan cuma feeling saja tak prediksi mungkin tangkeringannya kejauhan nah cobalah tak deketin yang bawah tak naik no yaudah selesai nah terus gimana bukan masalah kejangkrik masalah ke UH masalah kerotonya bukan masalah tangkeringan aja ternyata bisa tapi itu untuk prabu bukan untuk semua burung semua burung di luar sana kalau burungnya bagong jalan oh tangkeringannya to'ai enggak ini untuk prabuku beda burung beda karakter bab seperti ini pemahaman seperti ini gaya bicara seperti ini harus ditekankan harus diperjelas supaya jatuhnya tidak klaim supaya jatuhnya tidak seolah-olah menyamaratakan semua burung di luar sana berbagi pengalaman berbagi saja beda dengan yang niatnya berbagi tapi menggurui seolah-olah burung di luar sana itu sama semua penyelesaiannya cukup dengan ini enggak semudah itu perguso ini logika ya jadi menurut saya itu dari setiap sebentar Aden Rek Aden sebentar kita lanjut ya teman-teman ya jadi bab-bab seperti ini main tengah main pinggir itu ya itu kan juga bagian daripada upaya kita memaksimalkan burung ya memaksimalkan burung jadi gini teman-teman hal-hal seperti ini kan kita enggak tahu to' bro burung itu di lapangan itu rasanya bagaimana kita akan enggak tahu kita akan cuma apa ya menganalisa berusaha memaksa untuk memahami memprediksi burung ini burung ini kenapa ya burung ini kenapa kok enggak mau ngotot kok enggak mau ini ya cobalah dari faktor-faktor sepilih seperti ini siapa tahu ini bisa memicu gitu loh jadi ya gini loh daripada kita terlalu mikir mimet-mimet misalkan sudah diupayakan dengan rawatan begini rawatan begitu wih di otak utik otak utik otak utik burungnya kok tetap gitu-gitu aja ya coba ya eksekusi lapangan perlakuan-perlakuan ya penempatan di arena lomba ya cobalah di otak utik barangkali faktor sepilih-sepilih seperti ini juga bisa ya membantu ya membantu memaksimalkan karena kita juga enggak tahu bro gimana ya misalkan kita mau mengunci pemikiran kita bahwasannya burung itu cukup dengan settingan ya yang memicu adalah soal perihal settingan janggir sekian, jengur sekian, mandi sekian loh kalau rawatan-rawatan seperti ini yang benar-benar faktor yang mendominasi nomor satu kaitannya burung itu bisa top perform di lapangan ya kan mudah tinggal tirukan saja selesai tapi faktanya setiap burung hasilnya beda-beda karena apa? perasaan yang dirasakan burung mulai dari tingkat kemapanan, kenyamanan kemistri antara burung dengan perawat kemistri di rumah maupun kemistri di lapangan tentu berbeda-beda Jokowi ngomong pacaran ngomong pacaran ini kan ya beda-beda setiap pasangan si perempuan tadi ketika berpacaran dengan si A, si B, si C karena perlakuannya A, B, C ini tentu beda-beda gitu loh ya ini tak sambing rumat manu bro biro gila ini janggirnya sambing oke ini janggirnya janggirnya burung ini jadi begitu teman-teman ya barangkali hal-hal sepele seperti ini bisa membantu memaksimalkan performa burungmu di lapangan jadi kaitannya dengan burung-burung lapangan kalau saya itu memang pertama kali yang tau-taati golongan eksekusi lapangan loh memang golongan eksekusi lapangan jadi saya itu melakukan hal itu kalau feeling sama burung ya kalau nggak feeling sama burung ya buat apa burung itu kan apa ya bakat dan tidak bakat itu kan kita bisa mengintip lah ya maksudnya mengintip itu kita bisa feeling ya feeling oh ya burungku kayaknya ini bagus kayaknya ya prediksi kita ya coba digantang kalau misalkan oh kayaknya ada bakat mentalnya bagus coba digantang kalau digantangan ketika performa hari pertama dia bagaimana performa hari kedua dia bagaimana kalau memang semakin hari kok kayaknya ini bagus kayaknya ini kan begitu ini kan prediksi perawat kayaknya bagus kayaknya ya kan nggak mungkin bro kita memprediksi burung ketika baru beli burung jebret baru masuk wah ini bagus burung ini padahal burungnya belum bunyi padahal burungnya belum ditas di lapangan wah burung ini bagus ini di lapangan ini nanti ini burung ini bisa gini bisa begitu kalau di lapangan padahal kita belum ngetes kalau kita belinya burung jadi enak bro riwayatnya jelas wah ini memang riwayat burung bagus di lapangan lah kalau belinya burung random ayo belinya burung nggak jelas jadi semua penyampaian-penyampaian saya itu untuk burung-burung yang nggak jelas nggak jelas bukan burung yang sudah punya riwayat jelas loh orang itu dari segi penyampaian dari segi pemikiran antara orang yang suka beli burung jadi dan orang yang nggak suka beli burung jadi itu beda loh bro beda cara penyampaian juga berbeda kalau orang suka beli burung yang riwayat jelas-jelas dia nggak mungkin terbesi dalam pemikirannya untuk memahami kalimat saya contoh misalkan ketika saya menyampaikan ya di otak hati begini-begitu nah ini kan ngotak hati begini-begitu kan karena burungnya nggak jelas kalau burung jelas ya nggak usah di otak hati kan kita sudah tahu performa dia di lapangan ya mungkin kita tinggal menyesuaikan dalam bab di rumah atau mungkin sedikit eksekusi lapangan sebatas itu kan sudah tahu performanya kalau kita belum tahu performa burung ya dari mana kita bisa mengintip memprediksi otomatis kan praktek terlebih dulu baru kita memprediksi ngunuh loh bro paham dari sini ya jadi begitu teman-teman gutian-gutian logika ini aku senang ya jadi di semua youtube saya sekalian informasi ya bahwasannya daily seperti ini mungkin juga akan ke depannya nanti akan kerap sampai melihat karena channel Ginaraki Chaudaili kan sekarang tak turuti permintaan teman-teman untuk membahas tentang masalah olah roso ngaji roso bicara tentang kehidupan yang dalam-dalam tentang filsafat-filsafat semuanya tak bahas di channel Ginaraki Chaudaili tak ganti sekarang jadi daily burungnya itu semuanya saya rasa saya punya 5 channel daripada bikin baru lagi bro capek punya 5 ini aja sudah terbengkalai kok kadang kalau pas saya lagi repot saya lagi sibuk ya tak maksimalkan 5 channel ini aja jadi channel Ginaraki Chaudaili sekarang ganti di pembahasannya menjadi masalah ngaji roso buat teman-teman yang pengen tahu tentang bab ngaji roso bab roso bab filsafat bab hakikat itu bagaimana kalian bisa cus saja di channel Ginaraki Chaudaili buat yang butuh saja buat yang mau saja yang gak butuh yang gak mau jangan pernah cus ke sana karena apa pembahasan roso ini pembahasan jeru kalau gak memang diminati dari hati nanti bisa salah kaprah ya terus ngemenangin teman-teman video kali ini semoga mengedukasi semoga mencerahkan semoga menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung semoga bermanfaat saya Airi Wabiliyata Wabiliyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati